Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore kita akan melihat bagaimana nantinya Mela yang akan mulai masuk dalam hubungan rumah tangga Alina dan juga Ilham Sementara itu di sisi lain Siva dan juga Davri justru malah semakin romantis Dimana ketika Davri mengajak Siva untuk membeli bakso Ternyata Davri membuatkan bakso spesial untuk Siva ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama mengetahui bagaimana Pertengkaran rumah tangga Ilham dan juga Alina Sampai pada puncaknya ya kawan-kawan Dimana Alina pergi meninggalkan apartemen Ya sebenarnya diantara Alina dan juga Ilham saat ini Ada dinding pembatas yaitu gengsi ya kawan-kawan Ya Hal itu terbukti ketika Ilham pulang ke apartemen setelah Melihat kemana Alina pergi Ilham sebenarnya menunggu Telepon atau pesan dari Alina Namun Alina tidak mengirimkan pesan ataupun bahkan menelpon Ilham sama sekali Hal itu juga terjadi Kepada Alina dimana Alina sebenarnya mengharapkan Ilham menelpon dirinya Mengirim pesan romantis atau bahkan membujuk Alina untuk pulang Di tengah-tengah pertengkaran antara Ilham dan juga Alina Muncul sosok baru bernama Mela Dimana Mela ini adalah bagian dari teman masa lalu Ilham ya kawan-kawan Karena Mela adalah teman SMA Ilham Disini Ilham terlihat sangat antusias ya kawan-kawan Untuk kembali mengenal Mela Karena memang di sisi lain Ilham sedang suntuk ya kawan-kawan Dengan hubungan rumah tangganya dengan Alina Dan gini ada seseorang yang bahkan Sama cantiknya atau bahkan menurut Ilham jauh lebih cantik Sedang mendekati dirinya Ilham yang sedang marah pun menjadi gelap mata ya kawan-kawan Dimana di episode sebelumnya Ilham dan juga Mela akhirnya bertemu di kantor Ilham Tak hanya bertemu di kantor Ilham Ilham dan juga Mela nampaknya semakin intens untuk bertemu ya kawan-kawan Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Ilham sedang menunggu Mela untuk bertemu di sebuah cafe Dan pada saat Mela datang Ilham terlihat sangat bahagia Ilham menyapa Mela dan menyuruh Mela untuk duduk di depannya Mereka pun akhirnya mengobrol berdua ya kawan-kawan Seiring berjalannya waktu Mela akhirnya menanyakan kepada Ilham Apakah Ilham sedang memiliki permasalahan dengan istrinya Saat itu Ilham mengatakan iya ya kawan-kawan Ilham pun mencurhatkan semuanya kepada Mela Tentang permasalahan yang terjadi kepada dirinya Mela pun mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan hati Ilham ya kawan-kawan Apalagi ketika Mela mengetahui bahwa Alina tidak bisa memberikan anak untuk Ilham Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu di sisi lain Alina yang pada saat itu berangkat bekerja ke butik Alina merasa kesepian ya kawan-kawan Karena biasanya Ilham bekerja dari butik Alina Namun sekarang Ilham sudah kembali ke kantor ya kawan-kawan Sepertinya memang hubungan rumah tangga Alina dan juga Ilham ini akan menemui jalan buntu Dimana jika di antara mereka masing-masing tidak mau menurunkan egonya Maka hubungan mereka bisa saja berakhir Padahal mereka baru saja melakukan ikrar ijab kobul ulang ya kawan-kawan Seharusnya Alina memang menurunkan egonya untuk mendengarkan Ilham Dan seharusnya Ilham juga tidak mengejudge Alina ya kawan-kawan Dimana Ilham selalu berprasangka buruk tentang Alina dan juga Dhafri Karena memang pikiran Ilham sudah terjemang oleh rasa cemburu Ya bahkan cemburu Ilham pun seperti tidak beralasan ya kawan-kawan Karena terlihat dengan jelas bahwa itu adalah cemburu buta Sementara Ilham dan juga Alina masih berkelit dengan permasalahan orang ketiga Di sisi lain Shiva dan juga Dhafri justru malah semakin terlihat manis, romantis dan juga harmonis ya kawan-kawan Ya seperti yang kita ketahui bahwa beberapa episode terakhir Dhafri dan juga Shiva memang selalu tampil romantis ya kawan-kawan Mungkin sampai dengan pada episode terakhir nanti Shiva dan juga Dhafri akan semakin terlihat romantis Ya seperti yang kita lihat pada foto ini dimana pada saat itu Dhafri mengajak Shiva untuk membeli bakso ya kawan-kawan Karena memang Shiva sangat menyukai bakso Namun ada sebuah kejutan yang membuat para penonton tentunya akan semakin larut dalam ceritanya Atau semakin baper ya kawan-kawan Saat itu ketika Dhafri memesan dua mangkuk bakso Tiba-tiba Dhafri mempunyai ide untuk memberikan bakso yang spesial untuk Shiva Saat itu akhirnya Dhafri meminta izin kepada penjual bakso itu Agar Dhafri bisa meracik baksonya sendiri ya kawan-kawan Karena Dhafri ingin memberikan bakso yang spesial Ya Shiva hanya bisa tersenyum dan tertawa ya kawan-kawan melihat tingkah konyol Dhafri Ya jika mungkin untuk urusan pekerjaan kantor atau melukis Shiva mungkin mengandalkan Dhafri dan mengakli kehebatan Dhafri Tapi ini untuk meracik semangkuk bakso yang tentunya membuat Shiva menjadi tertawa Wah 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 episode-episode terakhir sinetron Tajwi Cinta makin bagus ya kawan-kawan Makin keren dan makin membuat para penonton terbawa perasaan Nah makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta episode-episode terakhir Yang akan tanya setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh